Ini orang keluar dari maglis syukur terus. Tuhan, betapa perhatiannya pian lawan ulun. Ulun kereko membayangkan, menghitung dan membayangkan betapa pian perhatian. Ya Allah, jangan ada ulun lawan pian. Kegagalan sekali kenapa pian yang disalahkan. Kenapa pian yang dipermasalahkan. Perhatian pian, 500 kali gagal sekalipun belum tertutupi perhatian. Menerima pas mati, tepisah sehat, tepisah sugi, tepisah ini. Hakon ini, hakon. Kenapa? Ini menganggap bahwa pasti ada hikmatnya. Pasti ada kebiasa. Keseorang akan mati, apa amal kebiasaan hidupnya? Kalau kebiasaan hidupnya mengerti terhadap balak, maka hari ajal datang menjemput, inya pun akan mengerti. Men ahabba liqa Allah, ahabba lullahu liqa. Siapa? Menerima perpisahan dengan dunia. Hakon, ada sang salah. Ada menolak, ada memprotes. Allah akan ketuju bertemu dengan dia. Waman kariha liqa Allah, kariha gullahu liqa. Siapa? Kada ketuju ketemu Allah. Kada terima tepisah sugi. Kada terima tepisah nehmat. Kada hakon, ingat. Allah pun akan menghadap orang itu di akhir kalah. Ini gunanya belajar. Jadi, orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang masuk di kebun-kebun surja. Nah, buah yang dia makan sebuah rasa. Apa rasa yang masuk ke dalam hatinya? Memilih asyarat daripada kenyamanan dunia. Nang begawi, begawi. Nang bedagang, bedagang. Nang behuma, behuma. Tapi ingat, usaha pada memberi bekas. Itu tauhid. Semunnya kan kita tauhid. Bukan berarti usaha yang memberi bekas. Artinya, cangkal belum tentu jua sugi. Artinya, yang penting cangkal. Emun sugi. Alhamdulillah. Emun kada sugi. Harus. Jangan jat kita indah tepisah. Lawan kenyamanan. Cinta kita kancang. Fakta mendukung. Andapnya tuh di akhirat. Bukan di dunia. Kada mau sakit hati. Kada mau patah hati. Kada mau pusat. Itu didapat di mana? Di kebun-kebun surja. Sebuah rasa. Sebuah pandangan. Sebuah pengetahuan. Sebuah keyakinan. Bahwa cintailah sesuatu. Tapi ingat. Nang mendukung pakta lawan cinta kita tuh. Mencintai duniakah? Mencintai akhiratkah? Ini safail kanbi. Bersihkan hati. Dari kenyamanan-kenyamanan yang ada di sini. Nikmati kenyamanan. Jadikan khayalan. Bahwa sekaya ini kearti nyaman. Undahan tak nyaman. Nang kada tepisah lawan undang. Nawaruhum ilad dunia bi'ainil i'tibar. Labi'ainil maham. Mereka menikmati dunia. Menjadi jembatan. Mudahan dan dapat kenyamanan akhirat. Nang nyata kada tepisah. Untuk selama-lamanya. Setu dibandingnya. Ya kenyamanan dunia. Ini dilewati ya. Ngarangin setu dibanding. Simple. Jangan masuk ke hati. Nang di hati kita. Nang dituju. Kenyamanan akhirat. Ini contoh aja. Makan sate. Nyaman. Kepikir kudahan. Dan dapat kenyamanan di akhirat. Nang kada pernah memisahilah undang-undang. Namun dengini. Ini tepisah. Cuma Tuhan melajari. Nang nyaman ngarangnya. Ngarang nyaman. Ngarang nyaman. Nah. Taduduki puntung rokok. Burit baka kada basa lawan. Tekipek. Luyoh. Bipipi burit. Lalu terbayang. Kayini ni aneraka. Ngarang nyaman. Ngarang nyaman. Dunia jadi. dinikmati. Tapi sekedar contoh. Untuk mata hati kita nembus alam akhirat. Ini gunanya hatir di majlis. Ini gunanya sekolah di pendidikan agama. Agar di situ. Di kebun-kebun surga itu. Kita memetik buah dan memakannya. Sehingga ada rasa yang muncul. Bahwa. Walal asyaratu khairun lagamin adu. Paham gak? Cirinya napa? Ampeh pemusangan. Jadi orang yang hadir di majlis 50-50 tahun. Sudah. Mulai lagi bayi menuntut. Iya. Mbak-bak tasmiah. Di majlis. Iya. Tapi pemusangan. Kada berduit pusang. Dapat bala pusang. Berarti kada meneguk lagi buah di kebun surga. Karena. Ilmu yang memanfaat. Melahirkan rasa dan pandangan. Pandangan melahirkan rasa. Jadi darah daging. Jadi dapat bala tuh. Paling kada santai. Apalagi ada maqom. Yang orang itu dapat bala. Senyum. Beselamatan. Nah ini. Ini kelasnya. Dapat bala. Beselamatan. Wurudul faqat. Akhya dul muridin. Datangnya bala. Itulah hari raya bagi mereka. Karena mereka terima kasih. Diajari perpisahan. Mereka belajar. Arti perpisahan. Jangan sampai nanti. Kala ajal datang menjemput. Tekajut. Gelapakan. Menghadapi perpisahan. Tekipik. Tekajut. Gelapakan. Ini dilatih. Nah dilatih. 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 Maka adat manusia. Wamanu amirhu. Nunakis hufil hal. Bila umur itu betuha. Banyak nang tapisah. Justru itu nang anum anum. Kalau ikan mencari hidup ikan. Sekedar puas. Bebatas. Carilah hidup selain puas. Bahagia. Tapi kalau sekedar bahagia. Ikas itu aja. Masih ma'alang-alang. Carilah selamat. Puas. Bahagia. Selamat. Kalau hanya puas. Ini nang anuman-anuman. Nih jenang puas. Ini pengantin hanya renang. Ada kata puas. Semalaman tiga kali. Betul tuh. Anum. Kalau umur lapan puluh tahun. Mana puas itu. Belum mati. Udah hilang. Belum. Belum mati. Kalau cari puas. Cari puas saja. Tepisah. Sebelum ajal. Datang menjemput. Nantuh hatu gak. Apa lagi. Terlipat dua sudah. Datang dimana puas. Nini umur sembilan puluh. Kayu umur sembilan puluh. Begisangan. Anu nih. Tempaha. Ya ada mau kajung. Anda ada lagi. Tapi. Mereka yang belajar bahagia. Di hari itu mereka menikmati bahagia. Tapi kalau belum pernah belajar syukur. Belum pernah belajar menerima bala. Tidak suah sama sekali. Cari puas saja. Kala tua. Kededem manusia yang menderita selain. Kededem siapa apa lagi. Puasnya sudah hilang. Apalagi yang dimiliki. Bahagia. Bahagianya yang pernah didapat. Dia mengira puas itu masa muda adalah bahagia. Dia kira. Ternyata dia terjebak. Kalau puas itu hilang. Kenikmatan pun mulai hilang. Ternyata. Yang tinggaraninya bahagia itu bukan bahagia. Puas. Bukan bahagia. Rami bukan bahagia. Rami. Rami lain dari bahagia. Bahagia itu mengerti. Bahagia itu memahami. Bahagia itu menerima dengan pandangan yang positif. Dapat bala mengerti bahwa pasti ada hikmat. Pasti ada baik. Selalu tenang. Itu bahagia. Orang puas bergantung dengan keadaan. Yaitu masa muda. Orang bahagia tidak bergantung dengan keadaan. Mau bala mau nekmet. Mau sakit mau sehat. Mau muda mau tuha. Bahagia tetap didapat. Yang ingin puas bergantung dengan ketergantungannya lawan sesuatu. Tapi yang ingin bahagia tidak ada yang digantunginya. Nah cari bahagia di majelis ilmu. Cari bahagia di pondok-pondok pasantren. Lagi puas telah menemukan bahagia. Sekarang kalau rasa puas itu di ngarani bahagia. Kenapa masa Tuhan hidup? Pusat. Sakit hati. Hanyar sadar. Oh dan undang-undang ngarani bahagia semalam. Puas aja. Nah undang-undang ngarani bahagia semalam tuh rami aja. Sur kesana. Sur kesana. Oh bahagia undang-undang. Bahagia napa? Rami. Rami. Menbahagia ada. Nah bahagia pun telah didapat. Tapi mati kada husnul khatimah. Kada selamat. Kada ada. Nah kita cari. Selain bahagia. Husnul khatimah. Selamat. Safa'il kanbi. Asalnya bersihi hati dari memilih kenyamanan dunia. Itu asal-asal. Asal bahagia itu letaknya. Jangan kau cintai. Sesuatu yang patah-patahnya kada pernah mendukung dengan hatimu. Artinya kasarnya anak-patahnya. Banyak orang mati patah hati. Kasar. Itulah yang disebut su'un khatimah. Mati patah hati. Kenapa jadi patah hati kepisah. Dan itu mengarasi. Indahnya kepisah. Padahal hatanan mati. Ini tuh ya baka karasan juga lagi loh Tuhan. Jaka mengiring tuh selamat. Ini karasinya juga tetap. Nah padahal lagi pada mati sakit. Mati baka karasan. Yang menang ya tetap Allah. Jadi sumber sopa il kalbi sambungannya. Wazuf di bentunnya. Jangan sakit hati dengan yang kededak. Syukuri apa yang ada. Walau sedikit. Itu subut-subut. Nasi sebigi itu disupuri. Sudah rancak yulun bekuya. Bahwa jangan lihat satu siwak. Tapi lihat betapa menukarnya kemana. Mulai banjar orang tulang. Kamatah situ. Beberapa hari bepanas mencariakan. Dapat siwak. Membarikah kita. Mengikuti jangan sampai hilang. Dijagakan jangan sampai hilang. Sampai ke rumah kita dibari. Kalau melihat siwaknya. Melihat siwaknya halus. Tapi melihat pengorbanan orang dan perjuangan orang. Kita belum tentu bisa berterima kasih. Kepada kebaikan dan perjuangan orang. Jangan lihat siwaknya. Laki membeca. Oleh ini dikasih laki 25 ribu. Jangan lihat 25 ribunya. Dan seharian bepanas itu masa kayak apa. Betapa perhatian laki meninjak sepeda. Mencari kenaungan. Bila ada orang lewat. Cil. Bebeca kecil. Di jalan jahat. Harapan orang bebuat. Ternyata kata. Ada memang bebuat. Sampai ketujuan. Bebutang. Nasib tukang beca. Bepanas. Behujan. Jangan lihat perempuannya. 25 ribu. Tapi bepanasnya laki mencari andu. Cium tangannya. Ucapkan minta maaf atas kehuyuhan dan kelapahannya. Sekedar mencari 25 ribu. Ini kata. Ini kata. Selawik. Mayuneng apa ini bangsa. Lawan laki mengiyaw bangsa. Kerengarannya arsat. Jadi bangsa. Bangkarsat. Maksudnya. Segini kata bangsa. Jadi jenang laki. Segini bangsa harian. Iya tak. Ngesal tak. Kawin lon nyawa. Ya tako lon pengulok. Oh. Ini kan. Berarti nanti. Ini. Artinya. Besuk. Menyukuri. Eh apa. Cara besukur makasih bikin nasi. Berapa petani bepanas. Nenggerakakan siapa. Nenggerakakan hati siapa. Nenggerakakan awak petani siapa. Bepanas. Betungking menajak anak banik. Belum lagi. Neng terjejak walut. Terjejak ular tanah. Tuh. Anuh. Rancak sudah. Ada neng terjejak tadong. Tadongnya menaik ada purun. Betapa perhatian Allah. Dengan kita. Digerakannya petani bertanggung. Belum lagi. Diaturnya suhu. Hujan. Panas. Semua perhatian Allah. Belum lagi. Alat katap. Itu. Ada didapat. Dengan sendirinya. Ada pabrik yang membuat. Belum lagi. Berapa anggota. Karyawan di pabrik itu. Yang bikin alat katap. Belum lagi pabrik beras. Itu pun berapa karyawan. Jangan lihat sebiji nasinya. Berapa perhatian Allah yang banyak. Dengan sebiji nasi. Tentara-tentara Allah. Ne'mat dan rahmat Allah. Berberu. Gitu banyak. Tinggal ya Allah. Makasih ya Allah. Lihat perhatian orang. Lihat pengorbanan orang. Jangan lihat benda yang dikasih. Kecil. Memang. Sebiji nasi. Justru itu. Orang akan bisa bersyukur. Apabila melihat perhatian. Orang mungkin susah bersyukur. Bila melihat sebiji nasi. Saapan sebiji nasi ini aja. Nengapa nengisupuri ujar. Sebiji nasi. Wujur. Ada kau bersyukur. Tapi berapa tentara orang. Ini. Pengantin. Iya kan. Saat malam bertutui. Itu berapa tentara Allah yang turun. Kada neng sekedar mitu aja neng. Cagat. Itu kan urat ngeurat. Vitamin. Tenaga di dalam. Belum lagi pikiran. Danu pikiran sedikit aja. Neng itu pindah umpat bebelah sungkawa juga. Hatang sudah kenyakatannya tau ya. Nela tinggal menculup aja lagi. Berantungnya langsung. Model betalinga itu neng ada pahaman juga. Model kayak mendangar sinang di dalam selawar tuh. Iya. Aneh juga. Padahal berkelinga kada tapi mendangar. Bermata kada bila melihat bebinian menguliah. Iya. Model setengah kasap juga. Iya. Modal supaya hati bersih. Syukuri. Hargai perhatian Allahnya itu. Full Lord. Terus. Haruskah kita melupakan. Hanya kada muncul sebiji nasi. Perhatian Allah itu kita lupakan. Harus. Petani berapa setahun nunggui benih. Mengalirkan air. Bikin galangan. Terus berdoa si petani mohon kepada Allah. Ternyata. Tahun itu. Panen gagal. Haruskah kegagalan yang dibahas. Perhatian Allah dilupakan. Seberapa besar gerang kegagalan. Sepuluh bahkan seratus kali gagal. Belum bisa menutupi perhatian. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakan petani. Itu saja kalau dulu dibalas. Jangan bicara berhasil kandanya dulu. Hah? Betul. Jajah. Nah. Oh rapi benak anak bani. Hidup anak bani. Tunggu menguning pulang lapangan. Sawah nih. Sekalinya. Teduhulu mahluk lain mengatam. Tikus. Hah? Eh sudah. Apakah siap-siap. Allah menggerakkan petani tadi. Apakah harus kita lupakan. Allah menggerakkan petani tadi. Allah yang menggerakkan. Allah yang menolongi. Allah yang memperhatikan. Haruskah karena gagal dikasih. Rejeki bani. Kita menggerunum. Allah. Hadam dulu je Tuhan. Hadam. Seberapa kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mengoyok-ngoyokan. Tuhan. Ulan masuk surga. Karena ulan bi-ibadat-ibadat. Karena ulan orang baik. Banyak kebaikan. Nangi wang gawi. Hadam je Tuhan. Nyawa itu. Ada bisin apa-napa. Apa? Ada bisin apa-napas. Siang malam. Ulan bi-ibadat. Pagi sore. Adalah pesta sebe. Hadam lu je Tuhan. Hadam. Kayi nih jenah. Ini ibadahnya mana. Nggak ambil sebiki mata nyawa aja. Nggak timbang. Kemana kebaikan. Danang barat. Amal ibadah nyawa kanang barat. Nah itu aja dulu. Hadam sana mambil kedua biji matanya. Biji jahat ya. Oh timbangnya Tuhan. Koyo bana juga si hantu ini. Ini koyo juga Tuhan. Ini tanya. Akhirnya timbang. Kebaikan Allah. Lebih banyak. Kepada kita. Dari. Bapak. Bapak kita. Kepada Allah. Seberapa. Besar. Bapak. Hati kita kepada Allah. Dari dalam perut Allah sudah diperhatikan. Hidup. Bahkan makan di sini. Keluar. Dikasih. Kasih sayang di hati ayah dan ibu oleh Allah. Kayak apapun susah payahnya saksi ibu. Tetap menyusui senang. Hidup si anak menjadi dewasa. Terus ini. Terus itu. Perhatian Allah. Tidak akan bisa dibalas. Jangankan Allah kasih ibu sepanjang menjala. Kasih ibu sepanjang menjala. Jangan Allah. Ibu saja kita kena kalau membalas. Buah yang sepertinya kita makan. Buah itu ialah buah bangsa. Rasa apa? Rasa syukur. Alahan pada stroberi. Alahan pada... Kan di kebun-kebun kayak di mana-mana toh. Di Jawa toh. Masuk kebun ini stroberi. Masuk kebun ini kebun teh. Masuk kebun ini kebun binatang. Naik di atas gunung. Melihat teh-teh nang tumbuhan. Jawa pak bang. Balom lagi ulon dibawai Tuhan ke situ. Jadi kata kawa beraneng. Stroberi itu yurang habang-habang. Itu hai stroberi. Ada depan biru stroberi. Nah. Makan ada rasa stroberi. Nah kalau di majelis ilmu itu kebun-kebun surga. Rasa apa? Rasa syukur terus. Wah ini orang keluar dari majelis syukur terus. Tuhan. Betapa perhatiannya pian lawan ulon. Ulon kereko. Membayangkan. Menghitung dan membayangkan. Betapa pian perhatian. Ya Allah. Jangan ada pulon lawan pian. Kegagalan sekali. Kenapa pian yang disalahkan. Kenapa pian yang dipermasalahkan. Perhatian pian. 500 kali gagal sekalipun. Belum tertutupi perhatian pian. Belum tertutupi kebaikan pian. Kenapa ulon ini bungolnya. Barakat bedadangar. Barakat majelis ilmu. Sekolah di pendidikan agama. Memutik buah. Dapat rasa. Oh. Tuhan baikkan. Tuhan kasih sayang. Siapa yang berdosa. Pasti dihukum. Bujur gak ada? Siapa yang salah harus dihukum. Itu keadilan. Ya kah? Nah. Allah punya hukuman. Tapi ken. Dia herat. Bukul siapa namun. Tata-tata Tuhan nilatnya. Dimana? Dia herat. Apa? Ya mati dulu. Mbak Mati kan hanya ada hukuman. Namun itu hukuman. Ada dispensasi. Ada keringanan. Apa keringanan yang Allah berikan kan? Siapa menggawai dosa. Diturunkan balang. Siapa safar. Siapa tabah. Diampuni dosa dan kesalahan. Pilih. Hukuman. Bagi orang berakal. Pasti menghindar dari hukuman. Memilih. Dispensasi. Hukuman. Justru karena itu. Kadang-kadang. Kenapa orang. Yang tadinya. Kada pernah hadir di majlis. Berkat hadir di majlis. Hukuman. Hukuman. Berjualan. Ngertapi payu. Kemarin waktu kada hadir. Payu. Terus berjualan. Imbas sudah hadir ke majlis. Kadang-ngertapi pemayuan. Sekalinya. Oh ini dispensasi. Yang harus kita terima. Ini hukuman yang dibijaki Allah. Wa ya'fu'an kathir. Allah memaafkan sisanya. Untung disini dihukum. Coba jakat disana. Kada ketuluan. Disini Allah hukum. Maka dari kami itu. Hukuman disini. Sebesar apapun hukuman. Itu isinya kasih. Kenapa? Karena di akhirat. Benar-benar hukuman. Sebesar apapun hukuman. Sampai hukuman. Sekalipun. Itu adalah kebijakan. Karena siapa ya. Dihukum disini. Oleh hukuman yang diatur oleh agama. Dihukum disini. Tidak akan lagi dihukum. Di negeri akhirat. Logika. Orang paling. Tata tangan. Menurut hukum Islam kan. Ditatak. Maka di akhirat. Nggak ada dihukum lagi. Tangannya terbuli kasas. Ini dispensasi. Ini kebijakan hukuman. Logika kan. Ya kan. Memilih dispensasi. Mun melihat. Marasai tangan orang ditatak. Mun. Pasti sedih. Kesiannya ini ditatak. Sudah tangannya. Batisnya pulangnya. Mucil. Bercucuntan pulang. Tapi di akhirat. Tidak ada hukuman. Berarti. Inilah kasih saya. Walakum. Bil kisad. Hayatun ya ulim ala. Sesungguhnya hukuman disini. Kehidupan akan lebih baik. Jangan dihukum disana. Kita nih. Masya Allah. Lekarna itu. Beruntung orang. Yang dihukum disini. Hidup penuh berita. Masalah. Masalah pernah berakhir. Sabar. 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 Kan ada sabar ya kakak itu di gua. Kan lupang kan ada sabar di gua-ubah. Ada juga ya kakak itu juga.